Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtube yang dirahmati oleh Allah SWT Kali ini admin akan berbagi informasi yang sangat menarik Yaitu seputar 3 Gus atau 3 Putra Kiyenku Yang sekarang sedang turun gunung Dimana ketiga Gus ini saat-saat ini sedang populer Di masyarakat terutama di masyarakat media sosial Mereka bertiga adalah Gus Muafiq, Gus Bahak, dan Gus Miftah Ketiganya memiliki visi yang sama Yaitu memperjuangkan Islam ala Ahlusunah wal Jamaah an-Nahduyah Dimana mereka bertiga ini memiliki karakter yang berbeda-beda Ada yang dengan cara kuyon, ada yang dengan cara serius, dan ada yang dengan cara yang macam-macam Gus Muafiq atau yang kita kenal dengan K.H.G. Muafiq Ini merupakan YINU yang sekarang sudah tidak asing lagi bagi kita Terutama masyarakat media sosial Dimana Gus Muafiq ini ceramahnya sangat bagus Dia dikenal sebagai ahli sejarawan Kemudian cara penyampaiannya kepada masyarakat pun sangat enak dan mudah dibahami Sehingga Gus Muafiq ini banyak sekali pengikutnya atau idolanya Kemudian Gus Muafiq ini ketika dia menyampaikan Islam Dia bisa merunutkan melalui budaya Budaya Nusantara Gus Muafiq Karakternya tegas Dia ketika kalau berbicara soal Islam Nusantara Dia tidak main-main Dia sangat cinta kepada negeri ini Makanya dia berkeliling Indonesia bahkan sampai luar negeri Untuk membenahi masyarakat-masyarakat yang lambat laun Sudah mulai luntur ke Nusantaraannya Sehingga dalam setiap ceramahnya Pasti bersinggungan dengan Nusantara Gus Muafiq Termasuk salah satu kiai yang berdakwah dengan cara halus Dengan cara indah Tidak dengan cara kasar Tidak dengan cara Tanpa berpikir yang tidak normal Sehingga Gus Muafiq dikenal sebagai sosok kiai yang Bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Layaknya Metode dakwah yang disampaikan oleh para wali shawo Kemudian selanjutnya yaitu Gus Miftah Gus Miftah ini dikenal sebagai kiai nyentrik Yang usianya masih muda Hingga Gus Miftah ini beberapa hari yang lalu sedang viral di media sosial Karena beliau menjadi orang Perantara masuknya Islam Jadi korbuser Gus Miftah dikenal sebagai sosok kiai yang berdakwah di dunia malam Dunia hitam Cara berdakwahnya pun sama seperti Gus Muafiq Dia berdakwah dengan cara santun Halus Tidak memaki-maki Atau tidak Menyalahkan Apa yang terjadi di masyarakat Karena Kalau berdakwah di masyarakat awam Agar mereka Mau kembali kepada ajaran Islam Maka dengan cara santun Hingga mudah diterima di mana-mana Kemudian selanjutnya Adalah Gus Bahak Gus Bahak Akhir-akhir ini namanya Sangat populer Di masyarakat Khususnya masyarakat media sosial Hingga Gus Bahak ini Cara metode dakwahnya pun Agak sedikit berbeda dengan Gus Muafiq dan Gus Miftah Gus Bahak Lebih sering menggunakan kitab Kalau dia mengaji menggunakan kitab Kalau dia percerama Mengisi seminar Dia seringkali membawa kitab Tetapi metode dakwahnya Gus Bahak ini Juga mirip Dengan Gus Muafiq dan Gus Miftah Yaitu dengan cara halus Dengan cara sopan Dengan cara santun Dengan cara yang indah Sehingga Ketika berdakwah itu Tidak menakut-nakuti Masyarakat Masyarakat awam Kita tahu bahwa mereka itu Butuh pencerahan Hingga Kalau mereka diajak untuk Kembali kepada Jalan Tuhan Tidak bisa langsung Diajak dengan cara kekerasan Dengan cara yang Kurang-kurang Baik Hingga perlu pendekatan Emosional Pendekatan Dari hati ke hati Dan ketiga Gus ini Semuanya melaksanakan Tugas dakwah Yang saya kira Menurut saya Ini hampir mirip Yaitu dengan cara Cara yang baik Dengan cara hikmah Dengan cara rohmah Sehingga Mereka Dikenal sebagai penyebar Agama Islam Atau pendakwah Agama Islam Tidak mudah Mengkafir-kafirkan Orang lain Tidak mudah Membidah-bidahkan Orang lain Tidak mudah Mencacimaki Orang lain Sehingga Walaupun ada orang Yang tidak Sama dengan mereka Mereka Anggap Santai-santai saja Tidak perlu langsung Dibilang Kafir Murtad Bidah Sesat Syirik Tidak seperti itu Dengan cara Metode dakwah Ala wali Soho inilah Saya kira Mereka Mewakili Paling tidak Bisa Melaksanakan apa yang Sudah pernah dilaksanakan Oleh para wali Soho Sehingga Orang Islam itu Butuh Pemahaman Butuh Apa namanya Pencerahan Pencerahan Agama Islam Dengan cara Santun Damai Dan Menyenangkan Sahabat tutup Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk profil-profil Mereka Bertiga Silahkan Cari sendiri Di google Atau Dimana saja Sudah banyak Mereka keturunan Siapa-siapa Saya yakin Mereka adalah Keturunan orang-orang Besar Orang-orang Baik Orang-orang Soleh Sehingga Tidak diragukan Kealiman Mereka Mereka Dalam berdakwah Tidak hanya Menggunakan Metode syariat Saja Tetapi Menggunakan Metode Tasawuf Pendekatan Dari hati Ke hati Ini merupakan Metode yang Sangat Ampuh Yang pernah Dilakukan oleh Para wali songo Ketika Waktu itu Masyarakat Tanah Nusantara Ini Sulit Dimasuki Agama Islam Sehingga Dalam waktu Jangka Sekitar 40 tahun Wali songo Menyebarkan Agama Islam Di Nusantara Ini Sudah Bisa Membuat Masyarakat Terkagum Sehingga Mereka Masuk Islam Dan Sampai Sekarang Kita Bisa Merasakan Keislaman Yang Pernah Dibawa Oleh Para wali songo Dan Saya Kira Generasi Sekarang YG Milenial Ini Ketiga Gus Ini Termasuk Salah Satu Mewakili Dari Perjuangan Para wali songo Hingga Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Indonesia Yang Akhir Akhir Ini Agaknya Kurang Toleransi Terhadap Perbedaan Karena Masyarakat Indonesia Ini Terdiri Dari Berbagai Macam Agama Budaya Ras Suku Dan Perlu Ditanamkan Toleransi Antar Umat Beragama Saya Kira Semoga Opini Saya Ini Ya Semoga Opini Saya Ini Bisa Memberi Manfaat Kepada Para Sahabat Youtube Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Saya Mengidolakan Ketiga Kiai NU Ini Yang Sekarang Ilmunya Baru Keluar Dan Mereka Baru Turun Gunung Karena Sejak Beberapa Tahun Yang Lalu Belum Kelihatan Dan Sekarang Sudah Waktunya Karena Memang Jamannya Sudah Sekarang Seperti Ini Dan Perlu Kiranya Mereka Untuk Berdakwah Secara Yang Baik Yang Halus Yang Santun Sesuai Dengan Orang Islam Yang Rahmat Lil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh